Faham. Faham itu singkatan nama, singkatan huruf di belakang nama saya. Dianggap menggunakan, saya sudah dianggap menggunakan gelar tanpa hak dan di proses hukum. Sementara aparat penegak hukum dari jajaran kekuasaan kehakiman melakukan kesalahan dan memalsukan. Yang tadinya memalsukan namanya apa? Yang dipalsukan itu Hakim Tunggal, Hakim Majelis jadi Hakim Tunggal. Andi Sang Sang Nganro menjadi Abu Ayu. Itu kan sudah salah. Dia tidak dianggap bersalah. Lihatlah seperti penyidik. Penyidik dan JPU memalsukan barang bukti legalisir fotokopi ijasa saya secara ilegal. Karena mereka melegalisir fotokopi ijasa tanpa membawa aslinya. Itu tidak boleh. Nah, dianggap sah dan dibenarkan Hakim. Hakim tidak mempersoalkan ini. Jadi pengadilan memutus perkara saya Hakim Tunggal dengan nama lain hanya dianggap salah input. Ini namanya konyol. Jadi masyarakat perlu tahu. Kalau karena tulisan singkatan FAN, saya dianggap menggunakan gelar tanpa hak, kenapa ijasa saya tidak dibatalkan? Ijasa saya bukan ijasa beli loh. Padahal kalau kita mau jujur, mohon maaf ya, mohon maaf. Di jajaran kepolisian itu banyak sekali gelar. Kita tidak pernah melihat mereka kapan kuliahnya. Tanda kutip ya, istilahnya ini tidak semuanya. Kalau tulisan singkatan di belakang nama saya dianggap memalsukan, kenapa penyidik, JPU dan pengadilan yang nyata-nyata lebih memalsukan bukti dan keterangan dianggap sah dan wajar. Serta hanya salah input. Hukum mana yang dipakai ini? Saya yang tidak memiliki yang palsu, saya mau dihukum. Mereka yang membuat palsu, jadi itu semua hukum saya. Inilah negara kita yang negara dagelan hukumnya. Dalam keseharian rian, berapa banyak hakim yang sering terima uang sogokan. Jujur aja ya, saya ini pengacara. Sebelum begitu masuk perkara, mereka sudah suruh notol. Jadi dalam keseharian tanpa, dalam keseharian berapa banyak hakim yang sering terima uang sogokan dari pihak yang berperkara. Tapi yang ditangkap karena suap dan pungli, sangat kecil dan sangat jarang. Inikah yang namanya adil? Kalau begini ceritanya, ganti saja bunyi pasal, bunyi undang-undang dasar 45, pasal 27, 1. Tentang persamaan hak di muka hukum. Khusus penegak hukum, ada hak emiditas. Boleh lah kalau misalnya gitu. Jadi penegak hukum gak usah, dia bersalah dibolehkan aja. Ini semua karena yang berlaku adalah hukum koordinasi. Bukan undang-undang dan ketentuan yang sah. Masyarakat dibodohi, disuruh mengikuti industri hukum yang dikarang-karang dan diputar balikan para mafia. Terkaitan ini, saya lebih memilih dihukum tembak daripada dipenjara atas kesalahan aparat penegak hukum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal si'idat.